aku mau cerita ya ini ceritanya aku kegiatanku kemarin ke Jogja itu ujian SKD ya ini masih nunggu hasilnya semoga hasilnya Allah paring lulus-lulus yang barokah oke jadi dimulai dari malam ya malam perjalanan berangkat malam itu kurang lebih jam setengah tujuan ya setengah tujuh setengah tujuh itu kita persiapan tadinya mau sore ya berangkatnya sore apa siang tapi kita kita pilih sudah habis maghrib aja malam sekalian nah by the way di perjalanan malamku itu Anda sedikit cerita ya nih belum tak ceritain juga tapi nih makanya tak ceritain di sini jadi kemarin itu pas berangkat aku naik motor ya sampai di daerah kelaten dan menuju ke pertengahan perbatasan Jogja itu jalannya tuh sebenarnya enggak terlalu terang yang namanya jalan provinsi ini harusnya terang sih cuman ini jalannya enggak terlalu terang kebetulan enggak terang terus apa ya ternyata aku tuh udah ngantuk jam-jam segitu naik motor wah naik motor ngantuk terus setiap di lampu merah pemberhentian tuh kayak terasa kayak ke keces lagi gitu loh kayak gua bangun lagi bangun lagi bangun lagi tapi di jalan tuh udah sempet ngantuk pol udah eh perjalanannya akan lumayan gitu ya Nah terus ada eh momen dimana Hai perjalanan perjalanannya tuh terasa kayak lama banget gitu dan ketemu beberapa anak anak yang lagi turing namanya kan malam minggu ya turing anak-anak bau motor anak CB ya dia turing kayaknya ya mau selama ke pantai kayaknya nah terus sampai di perjalanan udah masuk ke Jogja tuh sampai di JEC nya kan emang sengaja nih ke JEC dulu kita lihat kita lihat nih ah gimana lokasinya tapi ternyata Hai ada yang apa ya ada yang aneh gitu menurutku soalnya di JEC tuh gelap terus kayak nggak ada orang sama sekali kayak terus pokoknya nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada keadaan-keadaan kayak besok buat ujian gitu nggak ada mau tanya satpam juga ah udahlah besok aja pagi-pagi gitu kan besok aja pagi-pagi kita coba cek gitu ternyata betul pagi harinya kan mau tak cek tapi delalah banget nih ada 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 sesuatu yang gelalah banget ada sesuatu yang disitu membuat yaudahlah nggak bisa pagi-pagi banget nah malam harinya nih malam harinya ketika di mesjid sampai di mesjid ini ceritanya nyari mesjidnya susah nih kita nginepnya di mesjid guys ya Nah eh sebelum ke Jogja itu sebenarnya aku udah ngechat atau udah telepon juga temenku yang sebelumnya pernah di Jogja dia kuliah dia juga tugas di Jogja terus tak tanya ada nggak mesjid yang deket di daerah ini Oh ada ada ternyata pas dicek ada betul pertama banget dari JC itu pas tak cari masih terdekat itu ternyata pas tak parani itu panti asuhan coba pas tak parani pas masuk gang udah gangnya itu kayak buntu ya kan ternyata ada orang pada nonton bola panti asuhan lagi pada nonton bola terus mungkin dia kayak wajah-wajah curiga gitu nih siapa nih ngapain nih oh buah HP gitu langsung puter balik langsung telepon temenku ini masih terdekat kok kayak gini gimana nih beneran apa enggak nih gini loh ada yoh masih terdekati ya apa namanya emang ini oh bukan itu mah mesin terdekat ini katanya itu alkausar kalau nggak salah tuh 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 tak cari kan tak cari ini terus awalnya juga dia ngasih tahu mesjid yang deket airport adi adis cipto situ aja ternyata kan pas tacek mapnya jauh satu jaman lagi kayak mau balik lagi ke Solo ya kan nah setelah itu tak cari ketemu ketemu mesjidnya nah perjalanan menuju ke mesjid itu ada sesuatu yang istilahnya ya Naudu gila mendalik lah kalau kalau bisa diceritakan tuh intinya hampir aja tuh pas nyebrang mau ketabrak bis soalnya pas lagi nge-map jalannya tuh kayak harus gelap juga terus harus mau nyebrang tak kira tuh lampu merah di depan tuh ya udah enggak ada kendaraan di samping ternyata soalnya dia merah soalnya merah nah ternyata pas lewat itu ada bis mau istilahnya kayak mau eh segera berhenti di lampu merah gitu loh nah pas dia itu turun dari bisnya bis apa bis kayak pariwisata gitu ya kayak pas bisnya udah keluar udah jalan udah kenceng banget tuh tak lewatin Alhamdulillah terus bisnya tuh hampir aja nabrak sampai bisnya tuh tuh oleng bisnya tuh gua gini lah hampir banget itu kayak sedikit lagi berapa jengkal aja itu udah kayak bahaya banget nah itu jadi momen yang ya buat gue tuh tambah syukur lah Alhamdulillah di di malam yang gelap kayak gitu ya kan perjalanan malam minggu emang lagi rame-ramenya gitu Nah setelah itu sampai lah di masjid sampai di masjid tuh sebenernya Alhamdulillahnya rame ya karena ada anak-anak yang mau putsal ternyata mereka mau putsal didampingi didampingi sama kayak salah satu pengurus masjid tapi cuman nemenin aja ngelepas aja lah nah sebelum sampai ke masjid tuh masjidnya kan kayak di ganggang kampung gitu tuh hampir aja kayak nyasar saya keras aku kayak nih bener apa enggak bener apa enggak soalnya orang-orang pada ngeliatin nih ngapain ini ngapain gitu kembali kayak yang tadi dulu kayak pantiasuan tadi ternyata Alhamdulillah sampai di masjidnya nah pengurus masjidnya juga bilang kalau iya Mas memang sering kesulitan orang-orang nyari masjid sini tuh wah ya bener berarti Pak saya hampir belajar aja tanemu Pak masjidnya sulit banget gitu kan nah singkat cerita tuh malam hari yang awalnya aku bawa laptop nih ceritanya aku buat laptop guys jadi bawa laptop sengaja biar besoknya mau belajar ceritanya malamnya mau belajar karena kan sesi pagi kan ya lagi seger-segernya lah tapi apa daya ya udah ngantuk di jalan ya kan langsung aja udah nah ada cerita seru lagi guys jadi mesjidnya itu karena mesjidnya kan masuk-masuk gang gitu ya nggak tahu kenapa bikin heran aja jadi itu malam minggu tapi hawanya tuh sepi sepi nggak tahu orang-orang udah pada keluar apa orang-orang emang udah pada tidur enggak tahu itu di kampung apa di kayak pinggiran kota ya gimana kalau mau keluar kota sebenarnya juga enggak jauh-jauh banget cuman pas disitunya aja kayak ya udah sepi gitu sepi sepi mesinnya gelap lah samping mesinnya itu ada pohon pisang banyak banget ada pohon pisang banyak banget gede-gede Wah aku terus tidur kan di pojok pas itu di pojok pas deket pohon-pohon pisang deket pohon pisang itu terus malamnya tuh Alhamdulillah enggak kebelet kencing enggak kebelet ke kamar mandi ya soalnya takut soalnya pas cek kamar mandinya tuh ternyata horror guys kamar mandinya tuh kayak gua gitu loh masuk ke dalam terus lampunya kan mati semua juga enggak tahu nyalanya dimana baru paginya tuh tahu tombolnya dimana 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 tuh baru pagi hari nah terus tidur nih malam tidur harapannya sebenarnya pagi banget ya kayak jam 2 jam 3 bisa bangun tapi ya ya udah namanya orang capek betul-betul ya udahlah tidur aku tidur terus subuh-subuh tuh ada yang buka pintu kenceng banget gitu kan karena pintunya emang pintu seleder yang kayak udah lama gitu kak pintu kayu pintu geser pas udah sampai pintunya dibuka jebret gitu lampunya langsung dinyalain juga tek 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 nah pas orangnya masuk ternyata orang jamaah mau sholat udah subuh mas eh amasoleh anu mas eh adzan tak ada nih tuh wah udah masih ngantuk-ngantuk ya kan adzan ternyata mau baleknya atau caleknya tuh enggak gandang bangun juga udah di adzan gandang bangun terus kudu terus naik ke atas santai 2 dia tidur di atas terus setelah tidur di atas udah tak cek terus tak bangunin mas mas bangun mas berarti itu masih belum ada ruang tamunya ya nggak ada nggak ada ruang tamunya guys jadi cuman lantai dua tidur di masjid aku tidur di lantai satu sendiri ya sendiri tadi malemnya itu pengurus pada bilang kalau nanti anak-anak juga pada tidur sini gitu ternyata tidur di lantai dua enggak di lantai satu jadi gitulah nah nih jadi buat teman-teman sekalian kalau tidur di masjid tuh emang baiknya tidur di lantai satu kenapa karena tidur di lantai satu itu bisa segera bangun bisa deket sama muadinan bisa segera adzan tuh kayaknya sementara ini dulu guys ya ada part selanjutnya buat teman-teman sekalian yang penasaran ceritaku setelah bangun dari tidur malem guys ya jangan lupa ya ini cerita yang sangat-sangat menarik jadi tunggu kelanjutan dari video ini guys terima kasih guys selamat menikmati